Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pada sehat-sehat Selalu, di mana pada saat ini, semuanya masih di rumah saja Kali ini kami akan melakukan pemerintah bagaimana Perkembangan masjid besar-besar recibi Perkembangan-perkembangan bagian terak Serta latai halaman dan bagian dalam Pertama, ada juga yang perlukan-perlukan bahwa Saat ini kami masih butuh Saudara-saudara yang di luar sana Yang mau menjumpai saat ini Kita akan membangun kembali Pemerintah yang saat ini masih mandat Karena persoalan dana Jadi, kita akan nanti lihat bagaimana kondisi masjid kita ini Saudara-saudara itu bersama muslim Dan bukan yang senantiasa Ini mengetahui perkembangan Masjid besar-besar recibi Sebelumnya itu, sebelum kita menelusuri keadaan masjid ini Jangan lupa subscribe channel kami Agar kami selagi semangat dalam masjid kami Atau melakukan perkembangan masjid besar-besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan ke sana Apakah sudah telah selesai atau tidak? Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pak? Baik-baik Bagaimana pak? Di pekerjaan saat ini sampai di mana selesai? Ya sudah Banyak 3 persen lah pak Sebelumnya pak, namanya siapa? Ya, oh Sama ya? Ya Oh, suarti Dengan suarti Oh, dengan suarti Di Kalimana pak? Oh, di daerah sini Pekerjaan sehari-harinya memang ini pak? Iya Jadi, berapa hari lagi pak? Ini selesai bagian depan teras? Mungkin Mungkin Kemana itu memang ini Terima hari lah Oh, iya Terima hari Ya, saudara-saudara Itu tadi penjelasan dari Salah satu pekerja kita Meskipun ini Katanya untuk menyelesaikan Teras Masji bagian depan Itu tinggal 5 hari Oke, kita lanjut Terima kasih, Pak 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 Semangat Kblock Terima kasih, Pak Sekarang kita masuk Lampian Kita mau melihat polisi ya inilah kondisinya di bagian dalam kita menjelaskan kecil kita menjelaskan kemudian kemudian sekalian kita sudah melihat kondisi ruangan di dalam agar lebih nyaman lebih ada atau ada yang menyumbang kipas angin itu kita buku sekitar empat yang sekarang sudah terkancap itu atau sudah terpasang sekitar kipas angin adalah 11 12 jadi selesor jadi kipas angin yang sudah terpasang pun sekitar 12 supaya lebih adem maka kita perlu memasang kipas lagi kipas tempel sehingga suasana dalam shalat semakin khusyuk saudara-saudara aku nantinya jika ada yang mau menyumbangkan sebagian resikinya kami akan di akhir video ini di rekening akan kami lampirkan yang bagi yang mau menyumbang di luar sana silahkan kami sangat bersyukur semoga Allah SWT semoga selanjutnya kita lanjut ke ini adalah ruangan untuk pustakaan masih di dalam tak pembangunan kami sudah ajukan proposal sampai setara belum cair bila ada saudara-saudara di luar sana yang kau akan berkata sebagian resikinya untuk menyelesaikan di dalam kegiatan kegiatan masjid besar dari saat itu ini Alhamdulillah semoga Allah SWT semoga kita akan berkata sekian selamat menyebabkan dan berikan keselamatan kegiatan kegiatan oke oke demikianlah laporan tentang perkembangan masjid besar melalui persentangan cipi dan api yang telah kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat kepada kita semua oke demikian yang ucapan wabillahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati